Halo people, spirit opening. Jadi pada kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari IVLCS. Jadi pertanyaannya adalah file apa saja yang biasa diminta klien untuk suatu project UI atau UX design. Jadi sebagai tambahan saja bahwa UI dan UX itu berbeda, tidak sama ya. Jadi biasanya UX itu akan mengerjakan lebih banyak pada data suatu reset. Jadi dari UX akan menuju ke versi UI. Nah, sebagian besar yang diberikan ke klien pengalaman saya adalah versi UI atau yang sudah jadi dalam bentuk tampilan mock-up. Terkecuali kalau misalnya klien mintanya hanya dikerjakan UX saja, maka yang akan kita berikan adalah berupa laporan yang terkait dari data-data yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Jadi dokumen pertama yang pasti diminta klien adalah project master ya. Kalau kalian menggunakan Adobe XD, kalian boleh memberikan project masternya. Kalau kalian menggunakan Figma, kalian boleh memberikan project master atau mengundang klien kita kepada project tersebut. Sehingga nantinya klien memiliki suatu akses pada project tersebut dan dapat melakukan suatu modifikasi. Namun, Mas gimana kalau pertanyaannya bahwa si klien ini orangnya Gaptek. Jadi klien ini pengen bikin aplikasi lah pengen bikin startup. Nah, klien ini sudah punya designer dan juga developer. Dan kebetulan developernya itu orang lain dan designernya adalah diri kita sendiri. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah bertanya kepada klien, boleh nggak sih kita kenalan dengan developernya sehingga nanti kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama. Jadi Figma ini membantu kita sebagai designer ataupun developer untuk berkolaborasi secara real-time. Hingga nanti ketika desainnya sudah selesai dan kita bisa presentasikan kepada developer. Dan developer akan memberikan suatu feedback terkait dari font yang digunakan, jenis icon, animasi dan juga masih banyak lainnya. Inilah yang disebut dengan metode desain handoff. Jadi proses transisi dari tahap desain ke dalam tahap development. Dan jika developernya itu tidak paham bagaimana cara menggunakan Figma, maka kita perlu mempersiapkan desain assets berupa icon, font, kode warna, gambar dan juga masih banyak lainnya. Dan itu bisa kita lakukan secara mudah menggunakan aplikasi Adobe XD, Photoshop, Sketch ataupun Figma. Oke people spirit of name, jika masih ada yang kelewat silahkan di komen aja nanti akan saya coba jawab. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. terima kasih. terima kasih. terima kasih.